Intro Ada satu orang Beramal dengan amal ahli surga Sampai antara dia dengan surga tinggal Terhasta, tapi sudah didahului Kitab dia masuk neraka, maka akhirnya Dia berbuan amal neraka, masuk neraka Juga dia akhirnya, penjelasannya Dalam hadis Sohih Bukhari Ya beduh Kelihatannya Di pandangan manusia Artinya apa? Di dalam amalnya itu Hadis ini Dijelaskan hadis lain, sekarang bagaimana Kalau hadis ini kita baca Dikompromikan, dikorelasikan Dikombinasikan dengan hadis Yang ada dalam Sohih Bukhari Ada orang beramal dengan Amal ahli surga Kelihatannya di depan Manusia Macam amal ahli surga Tapi ternyata tak ada keikhlasan dalam dirinya Maka akhirnya dia masuk Neraka, kenapa? Karena riak Begitulah pemahaman Memahami hadis Dengan pemahaman yang sempurna Dikombinasikan dengan hadis lain Bagian akhir dari hadis Dia sudah beramal dengan amal ahli neraka Berzina Minum gamar Berjudi Sampai-sampai Antara dia dengan neraka itu Tinggal sehasta Sikit lagi masuk neraka Faya Sbiqhu alaihil kitab Tapi dia sudah didahului kitab Faya amalu bi ahli 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 jannah Lalu kemudian dia beramal dengan amal ahli surga Faya dahuluhu Dia pun masuk surga Apa makna yang terkandung dalam kalimat ini? Bahwa Orang yang pelaku dosa Jangan pernah kau putus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Tak terhitung berapa SMS Whatsapp message yang masuk Ustaz Saya ini penuh dosa Masa kecil tak pernah belajar agama Saya pun berzina Apakah masih ada terbuka pintu untuk saya? Ini hadis jawaban Untuk saudara-saudara kita Yang merasa dirinya berdosa Kalian yang sudah beramal dengan amal ahli neraka Tapi kalau berbuat baik Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tetap membukakan pintu kebaikan Beramallah dengan amal ahli surga Jangan ada riak di dalamnya Karena nanti di akhirat manusia ini akan terbagi tiga Walaupun kita sekarang macam-macam kelompok agama aliran Masa Hanya terbagi tiga nanti di akhirat Pertama Orang yang beramal kena uzair Kedua Orang yang beramal kena isa Ketiga Amal orang yang beramal kena riak Hai kalian yang beramal kena uzair Cari uzair Aku tak mau beri balasan kepada kalian Cari uzair Hai kalian yang beramal kena isa Cari isa Aku tak mau beri balasan kepada kalian Kena balian beramal kena isa Cari isa Yang ketiga Kalian yang dulu beramal kena riak Kena manusia Kena atasan Kena mertua Kena murid Kena jamaah Cari mereka Aku tak mau diduakan Aku tak mau disandingkan Aku tak mau dibuat Ada tandingan-tandingan La syarikalah Tidak ada sekutu Tak ada yang setara bagi dia Inilah pemahaman Tentang hadis ini Menurut para ulama Bukan menurut saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton